Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini adalah media tanam untuk buah stroberi bahannya apa saja bahannya tanah gembur kotoran hewan sama sama sekam sekam padi nah ini ini hasilnya sangat bagus sekali ya teman-teman bisa dilihat tuh tanamannya juga sudah subur banget ini nanti buahnya bagus ya teman-teman nah ini contoh tanaman stroberi yang menggunakan media tanam tadi ya ada tanah gembur sekam sama kotoran hewan tuh lebat-lebat sekali ya ini sudah banyak yang berbuah sebenarnya tapi udah dipetikin ya masih ada sisanya kok tenang saja yang masih pentil tuh bagus kan ini proses pengemasan pemindahan media tanam dari yang kecil ke yang besar ya berkebun memang menyenangkan ini buahnya yang tersisa ya yang sudah yang masih ada karena kecil ya jadi jelek juga ini yang besar-besar udah diambil besok kalau berbuah lagi aku kasih tahu ya teman-teman nah tuh lihat tanamannya bagus banget subur kalau kita menanam stroberi atau sayuran yang lain dengan media tanam yang bagus pasti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman bisa dicek nah tuh panjang-panjang ngombyok ngombyok ini buah stroberi ya khusus buah stroberi ini yang sebelah sini ini contoh 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 yang lain pohon buah stroberi ini yang apa namanya berbunga ya tuh berbunga hampir berbuah kecil-kecil segini ini udah bisa berbuah ya tuh lihat ini media tanamnya cukup mudah sekam padi tanah gembur sama kotoran hewan ya dan ini semuanya mudah didapat ini dimakan burung ya jadi cara membudidayakan buah stroberi itu gampang ya teman-teman tinggal dipotong bagian tunas yang menjalar dipindahin ke tempat media tanam yang baru nah misalkan ini ya ini ini udah agak rusak misalkan seperti ini nanti ini dipotong terus ditanam ke tempat media tanam yang baru ya yang masih kosong dan nanti hasilnya akan seperti ini membudidayakan stroberi sangat mudah ya teman-teman nah teman-teman ini kan lihat tuh dia berakar ya berarti nanti kalau teman-teman mau memperbanyak pohon stroberinya ini dipotong habis itu ditanam di tempat yang kosong misalkan seperti ini nanti saya contohnya teman-teman ya biar paham nah seperti ini ya teman-teman nanti tunggu nah ini teman-teman ya aku contohin ya jadi ini dipotong seperti ini tuh karena sudah ada akarnya ya ini simple aja jadi tinggal tanam aja nanti dia akan besar dan memiliki apa ini tunas lagi ya tunas atau apalah namanya tuh yang seperti ini contohnya nah saya contohin ya teman-teman ini media tanamnya yang seperti tadi saya ceritain ya ada skam padi kotoran hewan sama tanah gembur karena gemburnya itu bisa didapat dari ini apa ya pawuan bahasa Indonesia apa sih ya itu tempat pembakaran misalkan kita punya daun kering-kering kayak gitu ya disapu-sapukan terus dibuang kayak gitu dibuang ke tempat yang apa apa pembuangan kayak gitu lah terus dibakar apa ya itu nanti bisa dimanfaatin jadi media tanam teman-teman kalau orang Jawa bilang itu namanya pawuan ya nah seperti ini nanti tinggal disiram pakai air udah gitu aja sesimpel ini untuk menanam buah stroberi ya teman-teman dan hasilnya bisa dilihat bagus mengiombok terus berbuahnya juga sangat lebat ini karena sedang fokus untuk pembudidayaan apa memperbanyak pohon memperbanyak pohonnya jadi nanti kalau sudah waktunya untuk siap berbuah buahnya akan lebih bagus nah nanti kita lihat contohnya yang sudah disemai ya nah ini adalah contoh yang saya ceritakan tadi ya yang baru saja disemai ini ini cuma berapa hari dia langsung tumbuh seperti ini coba untuk satu pohonnya itu bisa 25 ini ya 25 tunas ya untuk setiap bulannya kalau kita punya 10 pohon bisa dapat lebih dari itu kan nah ini yang disemai kurang belum sampai satu bulan ini belum sampai satu bulan dia sudah berbunga nah kan bisa dicek jadi dengan media tanam yang seperti ini ini apa seperti ini tuh bisa membuat tanaman itu menjadi lebih cepat berbuah lebat ya cepat tumbuh nah tuh ini yang baru disemai ya teman-teman tuh terima kasih 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 terima kasih